Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi tengah menyelidiki terkait pengadaan perlengkapan peserta didik jenjang SMA, SMK, SLB, program Dumi Sake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022. Tiga orang saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Tiga pejabat di Dinas Pendidikan telah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jambi. Tiga pejabat tersebut memenuhi pemanggilan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi untuk dimintai keterangan terkait pengadaan perlengkapan peserta didik jenjang SMA, SMK, SLB, program Dumi Sake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022. Dalam minggu lalu, yakni tanggal 21 Februari 2023, empat pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dipanggil penyidik bagian intelijen Kejati Jambi namun yang memenuhi panggilan dua orang. Empat pejabat tersebut adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Kepala Bidang Pembinaan SMA, dan Kepala Bidang Pendidikan Khusus atau PKLK, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kemudian dalam minggu ini, Kejati Jambi akan memanggil sekitar enam orang saksi untuk diperiksa. Pada hari Senin 27 Februari 2023, satu orang saksi memenuhi panggilan yakni kasih yang membidangi sekolah luar biasa. Ya, benar bahwa Kejaksaan Tinggi Jambi sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana Dumi Sake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Minggu lalu kita sudah panggil rencangannya empat orang, namun yang hadir juga dua orang, dan minggu ini kita panggil juga ada sekitar enam orang. Nah, yang hadir hari ini baru satu orang, Bungu Aris Nenek. Ya, semua kegiatan itu umumnya adalah dipergunakan bantuan kepada masyarakat miskin dan dibabung di sekolah SLB. Alat yang dibantu berupa alat kepentingan sekolah dan masing-masing. Nah, untuk masalah penyimpangannya nanti kita kumpulkan bukti dulu, baru kita akan sampaikan di kemudian hari.